Oke guys, prosesnya kita habis ngering yang tadi malam hujan Hasilnya seperti ini guys Kalau keujanan cor seperti ini guys Karena belum kering Belum kering karena hujan Untung masih ada castingnya Jadi cuma begini guys Hasilnya kalau masih basah dibuka Hasilnya bisa seperti itu guys Seperti itu, kemarin masih basah kita buka Karena butuh untuk triplexnya, gantian Jadi, tapi kalau seperti ini malah kuat ya guys Untuk kita pasang batu kumbung itu lebih kuat Oke, semoga berikutnya Jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat dan terima kasih Selanjutnya kita proses baloknya guys Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak atau mau Segalanya ada di sini guys Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Oke guys, untuk proses kita pembuatan balok Kita pakai husuk untuk baloknya Jadi hasil nanti bisa benar-benar kuat guys Dan jangan lupa di benang juga guys Benang juga ini Benangnya harus main seperti ini Benang harus main seperti ini guys Jadi semua kita proses ini dulu guys Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe dan jelaskan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya guys Oke guys, untuk pembuatan balok sudah kita proses Nah, untuk disini Seperti ini guys Untuk penampakannya Jadi kita baloknya pakai husuk atau kayu Yang tepatnya 4 x 6 Kita double Kita double 46 guys Jadi Ukurannya ini kita buat 10 Nah, nanti untuk Tingginya Jadi 22 guys Tinggi cornya nanti 22 Jadinya Jadinya X 10 Oke Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar Tidak ketinggalan video selanjutnya guys Semoga bermanfaat Dan Dismak terus Sampai habis guys Nah, ini hasilnya bisa sangat-sangat kuat Nah, nanti yang nempel-nempel itu Kita ganjel Pakai ganjel Ketingginya Sekitar 3 cm guys Jadi supaya tidak nge-plek sama triplek Ya Nanti kita ganjel Nanti intinya harus Jaraknya sampai seperti ini guys Jarak besi Sama Baloknya Ya Jarak besi Bawah Sama Gesting Baloknya Itu harus 3 cm sampai 4 cm Oke Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Semoga ber Untuk Proses pembuatan balok seperti ini Setelah ini Tinggal kita proses Untuk Pemasangan tripleknya guys Samping kiri kanan Ya Jadi ini sangat-sangat kuat sekali ya Ini saya pakai kayu Dan benangnya jangan lupa pakai benang Setelah kita timbang kita pakai benang Dan benangnya harus main seperti ini Terus bisa Berubah Untuk ganjel kita ganjel Untuk tinggi Dari Lantai 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 Maksudnya Balok Ya 3 cm itu Dari bagel bawah Caranya seperti itu Ini hasilnya bisa sangat-sangat kuat Nah ini tanpa Tanpa kuda-kuda untuk baloknya Tapi kita pakai begel spiral yang sudah Berbentuk kuda-kuda ya Jadi seperti itu Untuk lebarnya kita buat 10 cm Untuk tingginya kita buat 23 cm Ya Jadi ini Lebar 10 cm tinggi 23 cm Oke Jika bermanfaat Mohon di-like Dan di-subscribe ya guys Semoga channel ini bisa berkembang Dan semoga bermanfaat Nah sekali lagi yang mau tanya-tanya soal Pembuatan rumah Silahkan Tinggalkan saya di kolom komentar Nanti Saya akan jawab Semoga saya bisa selesai Nah ini Pembuatan di perempatan itu Tekniknya seperti ini guys Nah Karena kita pakai usuk Jadi bebas kita maku ke arah mana aja Bebas guys Kuat guys Tapi untuk dasarnya Emang Enggak halus Serata-serata Pakai triplek ya guys Tapi Untuk kekuatan Sangat-sangat maksimal Nah harusnya Kalau ada tripleknya Yang dikasih triplek itu Lebih Bagus Atau lebih halus Dan lebih mantap Sayang tripleknya Pas-pasan Ini tadi ngecor aja Sudah Enggak Bisa pas Masih kurang banyak Itu guys Oke Sekali lagi Yang baru bergabung Silahkan di-like Di-share Comment Dan di-subscribe Semoga bermanfaat Dan di-simak terus Nanti kita selesai ngecor Kita review lagi Hasilnya gimana guys Oke Di-simak terus videonya Jangan lupa di-like Di-share Comment Dan di-subscribe Semoga bermanfaat Dan terima kasih Oke 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 yes Prosesnya kita pengecoran Bulu guys Ya Kita cor Setelah itu baru kita tinggal Bial Sementara Dananya habis Dananya habis Dananya habis Tindah tempat Dulu guys Oke Jangan lupa di-like Share comment dan subscribe Oke Itu hasilnya Seperti ini guys Jadi kita Cor Dulu ya Kita isi Jangan lupa di-like Oke Jadi untuk cara ini bisa lebih cepat ya guys Prosesnya Dan bisa langsung diganti-ganti untuk tripleknya Kalau pakai cepat seperti ini Jadi hasilnya sangat simpel Dan Sangat kuat sekali guys Apalagi Untuk papanya tebel ya guys Kalau papanya tebel Lebih Mudah dan lebih bagus hasilnya Karena nggak Melengkung ya Kalau papanya tebel Jadi kalau Akurannya tipis ya Biasanya bergelombang guys Tapi kalau tebel nggak Oke Sekali lagi yang baru bergabung Silahkan di-like Share comment dan subscribe Semoga bermanfaat guys Dan kayaknya cuacanya cerah Lumayan cerah Oke guys Untuk proses pengecoran selesai ya Hasilnya Seperti ini guys Seperti ini untuk ringnya semua sudah selesai Tinggal proses ring yang Depannya Belum nunggu kusen-kusennya datang guys Oke Hasilnya Dijamin kuat guys Karena ringnya Baloknya ini Ini 10 kali Eh 22 ya 10 kali 22 Jadi Untuk besinya Isinya 6 lah Ini sangat-sangat kuat sekali guys Oke Untuk rumah ukuran seperti ini Ini sudah sangat-sangat kuat Oke Oke Di simak terus videonya Jangan lupa di-like di-share Comment dan subscribe Dengan like notifikasinya Agar Tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys Nah Yang mau tanya-tanya soal Pembangunan rumah Silahkan Tinggalkan saya di kolom komentar Nanti saya akan jawab Semampu saya Tersebisa saya Semoga bermanfaat Ya Jadi untuk prosesnya seperti ini guys Nah Untuk proses selanjutnya Ini kita tinggal Naik gable Nah ini berhubung ya Berhubung besinya habis Dan ini rencana diberhentikan dulu Jadi terpaksa kita pasti Stekan Tapi stekannya kita buat tinggi guys Nah Lebihnya dari Ring ini Lebihnya Ada 60 cm Sama 70 cm Oke Jadi Itu sudah sangat-sangat kuat Harus segitu guys Nah untuk yang Pojok untuk kemiringan juga sudah Saya siapkan Nah itu sama Untuk Lebihnya Harus ada 60 cm Lebih Lebih panjang Itu lebih baik Karena kekuatannya bisa lebih maksimal Dan nanti Jangan lupa untuk ujungnya Dipengkokkan Atau di Kasih hak Biasanya seperti itu Supaya Supaya Lebih kuat Oke Sekali lagi Silahkan di like Share Comment dan Subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Semoga bermanfaat dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih